ini kan kumpulan pipa kapiler hollow fiber membran ini rangkaian UF yang kedua kemudian kita pindah dulu ini rangkaian UF yang ketiga cukup buka ini aja stop current ini aja kalian buka baru kunci Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat youtube ku semuanya senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian bersama saya Taufik Ramadan si tukang air medan baik kawan-kawan di season yang kedua dari video kupas tuntas secara singkat sistem penyaringan ultrafiltrasi menggunakan membran UF 4040 nah kali ini kita akan mencoba mendalami materi dari cara kerja pemipaan di ultrafiltrasi menggunakan membran UF 4040 jika di video di awal saya hanya menitik fokuskan kepada apa itu ultrafiltrasi bagaimana proses kerjanya kemudian diakhiri dengan bagaimana cara menginstalasinya di dalam sebuah jaringan pemipaan nah kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara kerja dari sistem ultrafiltrasi di dalam pemipaannya di dalam instalasi pemipaannya pemipaannya oke kawan-kawan ini adalah diagram atau mungkin gambar ilustrasi dua dimensi atau tiga dimensi dari rangkaian penyaringan menggunakan sistem ultrafiltrasi jika di apa di tahap awal ini ya adalah penyaringan menggunakan tabung FRP nah tabung FRP disini adalah sebagai free filter untuk menjaga agar sistem ultrafiltrasi dapat bekerja dengan baik tanpa harus terbebani dengan kondisi air yang sangat buruk jadi sistem ultrafiltrasi ini sebenarnya sanggup langsung dihadapkan kepada air yang kotor sekali dan buruk tapi pastinya akan sedikit membebani dari kinerjanya yang lambat laun akan membuat daya pakai atau lifetime-nya itu akan cepat sekali berakhir dengan ditandai dengan banyaknya kotoran yang berkumpul di dalam UF hingga akhirnya membuat UF tersumbat dan mempengaruhi hasil produksi airnya nah disinilah makanya kita butuh penyaringan free filter atau fra filter sebelum masuk ke UF nah di video kemarin saya sepertinya menitik beratkan dalam sebuah sistem penyaringan instalasi UF adalah finishing akhir nah memang benar UF ini bisa dipakai sebagai penyaringan utama juga bisa ditempatkan sebagai penyaringan akhir tergantung situasi dan kondisi air yang bagaimana yang akan diproses dan diolah dan fungsional dari UF itu sendiri seperti apa jika jika UF sebagai penyaringan inti ya pastinya karena dia sebagai penyaringan inti dia butuh beberapa tahanan sebelum sebelum dirinya digunakan karena dia penyaringan inti jadi misalnya begini UF sebagai penyaringan inti penyaringan inti untuk air yang langsung diminum misalnya nah kalau misalnya saya terapkan tidak ada tabung FRP disini dan tidak ada housing filter disini seperti misalnya diagram instalasi yang ada seperti ini sebentar saya ambilkan contoh ya oke ini disini UF sebagai penyaringan inti bentar oke tarik oke kalian lihat disini bisa UF sebagai saringan utama dan langsung digunakan dan dipakai gitu tanpa ada free filter dan ini banyak dipakai di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia Thailand ya mereka langsung UF nya itu seperti ini jadi dari air PDIM rumah mereka dari city water mereka itu kan rata-rata airnya kencang ya jadi mereka tidak perlu pakai pompa lagi mereka tidak butuh pompa lagi jadi langsung dari PDIM langsung ke UF langsung ke UF UF langsung ke rumah gitu nah mereka lebih simpel lebih simpel nah makanya tergantung bagaimana cara kita menyikapi UF ini sebagai apa dalam sistem penyaringan kita jika hanya sebagai air di rumah air city water saya atau air PDM saya itu ya kuning keruh ya dan saya mau yang instan yang simpel tidak perlu pasang bongkar tabung media seperti ini kan mungkin ya repot ganti tabung media isinya kotor filter harus diganti yaudah simpel aja pasang UF nanti UF kotor ganti membran misalnya atau kan ada sistem back pulsing manual pulsing yaudah nanti kalau memang udah setak sekali tinggal bongkar membran ganti begitu nah tergantung cara berpikir kita bagaimana tapi kalau misalnya air yang masuk itu kuning sekali terus keluar dari UF ini kita langsung minum gimana sugesti dalam pikiran kita yang bekerja nah kalau kuning sekali gitu mau saya minum aduh kayaknya enggak lah saya ini sebagai air bersih saja minum saya rebus lagi minum saya masukkan lagi dalam satu buah penyaringan air tambahan khusus untuk air minum misalnya air roan dersing saya nggak bisa langsung minum padahal memang sebenarnya dari propaganda yang produsen buat ya memang bisa langsung diminum gitu nah makanya kalau misalnya seperti ini misalnya seperti ini UF digunakan sebagai air yang langsung bisa diminum Anda mungkin tidak akan pernah khawatir karena sugesti Anda main walaupun di air baku di sini itu kotor sekali kuning kuning lumpur pasti sudah ditahan oleh tabung FRP ini sudah ditahan oleh tabung FRP ini dan ditahan oleh 3 housing filter di sini sugesti kita main airnya sudah bersih UF kerjanya tinggal ringan doang tinggal ngilang bakteri menjernihkan airnya warnanya sampai di titik yang betul sempurna bakteri sudah hilang nah dari sini di sini kita bisa langsung berani minum keluar dari tangki tangki turun ke keran air 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 kita terus kita misalnya gosok gigi atau mau langsung ambil air dari situ minum ya tidak masalah karena kita paham UF di sini sebagai penyaringan inti yang mana sebelum UF ada penyaringan tambahan sebagai pelindungnya atau sebagai antigat dia sebelum masuk ke UF itu sendiri oke paham jadi fungsional kan UF pada tempatnya sesuai dengan kondisi di tempat kalian gitu oke sekarang kita akan coba bahas lebih fokus kepada bahas kenapa rangkaian UF seperti ini bang banyak kali keran-keran airnya ya kalau saya lihat rangkaian UF orang simple aja in out selesai jadi rangkaian UF yang kalian lihat mungkin di tempat lain mereka akan hilangkan ini ya misalnya ini gak ada ini langsung mereka hilangkan ini mereka hilangkan mereka hilangkan jadi rangkaiannya ini gak ada mereka langsung buang ya ini juga gak ada jadi mereka lebih simple ya ini dibuang misalnya ini juga gak ada misalnya ya ini gak ada ini langsung tutup dock hilang seperti itu nah jadi ini juga pressure gak ada ini gak ada ini gak ada ini ini nanti tinggal dipasangi apa saja ya dikasih elbow begini ya kemudian bypass pun gak ada mereka hilangkan ini gak ada ini tidak ada bikin repot saja katanya nah jadi ini gak ada ini gak ada ya langsung aja dia misalnya seperti ini ya ini stop run pun tak ada tak usah pakai kata mereka langsung begini aja UF nya ada ya kan betul ini input masuk dari sebelah kiri nah input bisa kiri atau tengah ya kawan kawan ini diambil contoh input nya sebelah kiri output sebelah kanan semua di bawah ini tutup dop aja lubangnya lubangnya tutup dop aja pluk pluk setengah sama tiga perampat tutup udah selesai ya udah jadi UF nya memang jadi jadi ini air limbah gak ada ya udah terbuang semua ya jadi memang tapi apakah kalian hanya ingin UF seperti ini aja kotor buang kotor buang ya kalau kalian sultan tajir ya gak masalah ya gak masalah tapi kalau misalnya kalian ingin yang smart yang hemat di jaman sekarang yang semuanya juga harus dipikirkan biaya keluaran ya gak masalah kalian buat sistem seperti tadi memang nampaknya merepotkan ya tapi keamanannya ya pasca pemasangan jauh lebih baik ya oke kita tinggalkan yang seperti tadi kita jangan ikutin orang kita bagaimana membuat rangkaian instalasi pemipaan kita smart ya bagus tidak ada masalah kedepannya mau backwash mau pasrin kita bisa jadi uf kita lebih awet bahkan kita bisa cuci sendiri membran uf kita jadi tanpa mesti pergi ganti beli membran baru uf ini dibuang atau dicuci di tempat lain cuci sendiri pakai chemical kalau kita sudah paham oke biar tidak melebar mari kita bahas bagaimana cara kerja dari pemipaan uf seperti yang saya gambarkan di video saya sebelumnya oke kita bahas dari awal ya ketika air pdm disisa pompa lalu disterilkan oleh tabung frp 1054 yang berisi pasir silika dan karbon disini kekeruhan air sudah ditangkis di awal misalnya airnya disini seperti air sungai kuning berlumpur kecoklatan nah itu kotorannya akan ditahan oleh tabung frp ini tapi tingkat kejernihan dan warna airnya masih tinggi ya belum bagus ya masih rendah jadi jernihnya masih nampak keruh atau nampak samar-samar kuning ya warnanya masih agak kuning-kuningan seperti itu bau mungkin kalau airnya bokapuritnya tinggi sudah dinetralisir sama karbon sedimentasinya juga tapi keluarnya airnya belum jernih masih nampak samar-samar seperti susu gitu nah itu disaring juga sama 3 sediment filter ini atau misalnya CTOUDF ini dihosing filter 10 inci tetap tidak ngefek airnya juga masih keruh nah yang bisa nangani itu adalah UF nah kalian lihat disini di input dari UF ini saya pasang UF sistem inputnya di pinggir nah UF sistem inputnya disini saya terapkan di pinggir nah catatan bagi kalian tidak selamanya membran UF 4040 seperti ini itu air masuknya harus dari pinggir khusus UF kalau kecuali membran RO kalau membran RO benar tidak bisa membran RO inputnya tetap dari pinggir yang output tengah tapi di UF sebenarnya input bisa dari pinggir bisa dari tengah karena UF itu kan hollow fiber capilar yang terbuat dari hollow fiber membran dia bisa masuk dari luar juga bisa masuk dari dalam kalau masuknya dari dalam air air kotoran yang akan diolah maka air bersihnya di pinggir luar dari pipa itu kalau kalau dia masuknya dari luar maka keluarnya dari bagian dalam di UF ini kalau kalian lihat dari yang di casing membran ini misalnya kita coba keluarkan membrannya kalau kita lihat yang ada di membran UF yang ada di casing membran ini kita keluarkan dia akan kelihatan UF itu kan seperti ini nah kalau kita berprinsip bahwasannya air masukkan adalah di sebelah pinggir seperti ini di pinggir maka air bersihnya di tengah nah itu akan kalian lihat seperti ini nah ini membrannya ini permukaan dari membran UF ini adalah cover dari kepala head membran yang di dalamnya ada permukaan dari hollow fiber membran nah kalau masuk airnya dari pinggir sebelah ini maka air bersih keluarnya dari tengah nah sistem UF kan sederhana kalau masuk airnya dari pinggir sebelah kiri dari pinggir ya nah di atas maka yang di pinggir bawah pinggir bawah itu harus kalian tutup halis kalian tutup seperti ini pinggir bawah ditutup maka ketika pinggir bawah ditutup maka ketika air mendorong ke atas dari atas mendorong nah maka air akan keluar dari saluran pipa tengah dari UF saluran pipa tengah dari dua sisi UF dua sisi membran UF dari atas dan dari bawah ya dari atas sini ya dari sini atas tengah atas dan dari bawah nah kalau kalian tinggal mengarahkan saja di jalur mana air bersihnya mau kalian keluarkan dari pipa tengah bawah ini kah atau dari pipa tengah atas seperti ini terserah kalian kalau kalian ingin membuat air keluar dari pipa tengah atas seperti ini maka di pipa bawahnya kan harus kalian kunci kecuali bisa ngambil dari atas bisa ngambil dari bawah dua-duanya diaktif ini dibuka nah ini kan mengunci ini dikunci menyilang stop krannya artinya sedang terkunci stop krannya maka air akan mengalir ke atas atas seperti ini nah ketika air mengalir ke atas dari sini kalian lihat kenapa ada pencabangan itu nanti kita akan bahas untuk soal back plusing nah lalu kemana jalurnya misalnya ini output terakhirnya dari UF misalnya kalian misalnya ini kalian jadikan output maka kalian tinggal mengarahkan pipa ini ke jalur distribusi dari UF misalnya langsung ke tangki penampungan air atau ke keran-keran distribusi boleh itu terserah kalian mau letakkan dia di mana gitu ya jadi ketika misalnya nih misalnya jalur output terkunci misalnya tidak ada pakai air contoh ini stop keran saya kunci ya kunci kunci kan menyilang ya oke saya kunci misalnya stop kerannya seperti ini sorry nah berarti akan terjadi kalau ini pompanya nyala ya kalau ini pompanya misalnya nyala air mendorong maka akan terjadi tekanan air tekanan air air mendorong ke input nah di output dari keluaran UF itu terkunci di output closingnya back closingnya kemudian di jalur air bersih juga terkunci di bawah yang atas juga terkunci maka tekanan akan naik tekanan akan naik di berapa tekanan dari pompa itu misalnya tekanan pompanya 50 atau 60 psi maka akan menunjukkan tekanannya 50-60 psi kemudian pompa akan mati kalau misalnya di pompa dipasang otomatis gitu nah ketika misalnya kalian kembali buka jalur stop kerannya seperti ini maka tekanan akan turun lagi tekanan akan turun air akan mengalir terbuang ke jalur distribusi ketika itu ketika lama-lama membrannya sudah mulai sumbat kotoran sudah banyak berkumpul di pipa-pipa kapiler dari UF maka tekanan yang tadinya ketika jalan dia 0 itu akan menaik misalnya di 20 atau misalnya di 40 atau di 30 padahal ini dalam keadaan lagi dipakai biasanya kan kalau membran UF nya normal lagi baru-barunya gitu itu dalam kanan dipakai ini tekanannya 0 karena tidak ada resistansi di UF tapi kalau UF sudah mulai kotor maka tekanannya akan nunjukin walaupun UF lagi dijalankan lagi open tapi tekanan sudah naik itu berarti ada kotoran kotoran yang menahan laju air hingga ada efek tekanan balik tekanan balik itu karena disini ada pressure gate dia akan nunjukin tekanannya berapa nah disitu kita bisa menilai oh berarti UF kami UF kita sudah sumbat UF saya sumbat harus saya backwards atau saya plusing gitu nah oke itulah dalam kondisi normalnya terus kalau misalnya UF saya sudah sumbat bagaimana dengan rangkaian instalasi pemipan seperti ini saya mau back plusing nah back plusing itu apa nah gitu back plusing adalah mendorong air secara terbalik dari fungsinya jadi misalnya begini kalian bisa lihat disini ada stop run bypass ya stop run bypass misalnya kalian ingin back plusing nah ini stop runnya yang ini kalian kunci dulu stop run output kalian kunci nah kemudian ini misalnya mau back plusing ini stop run air masukan kalian kunci stop run air masukan kalian kunci dulu seperti ini misalnya sebentar oke ini stop run air masukan kan terkunci kemana air jalannya nah ini di stop run bypass kalian buka stop run bypass kalian buka ya disini oke nah kalau kalian lihat disini maka air air ketika pompa nyala air akan berjalan tidak lagi ke input atas yang di sebelah pinggir dari UF tapi menyebrang dari stop run bypass menyebrang nah karena jalur distribusi di kunci jalur distribusi di kunci air akan masuk ke jalur air bersih dari UF air akan masuk ke jalur distribusi dari UF karena stop kerannya dibuka nah ketika ini dibuka maka air akan mendorong dari pipa tengah akan mendorong dari pipa tengah nah karena terdorong dari bagian dalam ini kalau kita open ini kita open ya stop run jalur air bersih maka tidak akan terjadi tekanan nah ini kan jalur air bersih maka dia akan ngelewatin aja ini akan ngelewatin aja airnya tanpa ada proses apa-apa bukan disini yang kalian benerin ya bukan disini yang kalian buka stop kerannya tapi disini di jalur air masukkan dari UF atau jalur air back plusing disini kalian buka stop kerannya kalian buka seperti ini nah oke bentar nah kalian buka seperti ini jadi lihat ya urutannya saya ulangi air masuk dari input eh dari output air bersih jalur output air bersih berarti ini kan repas pembalikan yang tadinya air bersih di tengah ini keluarnya hanya untuk air bersih sekarang dijijelin air kotor dari bukan air kotor air baku yang akan mau diproses tapi karena ini kan ceritanya sumban masuk ya didorong maka ini kan input tadinya itu kotoran kotorannya akan mendorong ke bagian tengah dari pipa kapiler holopiber membran nah disini keluar lah ini kotorannya keluar ini namanya back plusing back plusing ya keluar karena kan seperti saya bilang saya coba akan bedah ini QF ini explode ya kalian nanti silahkan simak ya lihat oke ini kan saya tarik ini kan dalaman UF ini kan kumpulan pipa kapiler holopiber membran kumpulan pipa kapiler nah kalau kalian masukkan UF itu dari pinggir dari pinggir maka masuknya itu sebenarnya dari tengah ini dari lubang tengah dari kumpulan pipa kapiler UF di permukaan karena kenapa UF 4040 ya tipe UF yang kayak casing membran yang sama seperti membran RO prinsip kerjanya oke ini saya hapus nah ini kan lubang ini kan tempat lubang-lubang yang jatuhnya itu ke pipa kapiler ini kumpulan permukaan pipa kapiler holopiber membran disini jatuhnya nah ketika kalian proses penyaringan kan airnya itu masuk dari pinggir berarti masuk dari tengah dari lubang pipa kapiler tengah lubang pipa kapiler karena tadi kalian sudah kunci ini kan proses penyaringan ya kita balik nah ini proses penyaringan ini terkunci ini ini juga air bersihnya terkunci bagian bawah maka kalau misalnya di permukaan di ujung dari permukaan UF di kunci maka UFnya keluarnya dari mana dari sini dari luar-luar ini dari luar-luar ini jadi misalnya inilah pipa kapiler ini pipa kapiler yang di zoom jika air masuknya dari dalam maka air bersihnya keluarnya dari pinggiran luar nah bayangin misalnya ini di kunci dop pakai dop misalnya ini ditutup dengan dop misalnya misalnya contoh seperti ini kita anggap aja ini dop misalnya ya eh sorry nah anggap aja misalnya ini dop seperti ini misalnya ditutup seperti itu nah berarti kan terjadi tekanan yang sangat tinggi terjadi tekanan sangat tinggi kan berarti air keluar dari pinggir-pinggir ini ya keluar dari pinggir-pinggir ini nah nah dia keluar dari pinggir-pinggir itu kalau misalnya udah pakai lama berarti bisa jadi kan lubang di tengah ini lama-lama padat dengan kotoran kalau sudah padat dengan kotoran kan tekanannya naik disini ya tekanannya naik disini nah ketika tekanan sudah naik ya itu akhirnya mengecil karena udah padat bagaimana UF-nya paling nanti otomatis pompa dia akan mati tek loh UF saya keluar airnya sedikit pompanya kok mati iya karena membran dalam koden protect karena tekanannya sangat tinggi otomatis pompa mendeteksi itu yang keluar air nanti sampai keluar lagi air bersihnya baru pompanya nyala lagi karena ini dah sumbat makanya ketika ini sudah sumbat kita mencucinya ada dua cara pertama dengan membuka membuka keran air yang di bawah ini membuka penutup dopnya ini kalian buka seperti ini maka jika kalian dorong ini dorong air dari atas terus maka akan keluar ini seperti satu selongsong kotoran ke bawah ini terus keluar ketika keluar itu membran kan hollow fiber membran dalam keadaan plong bisa jadikan bisa jadikan airnya sudah lancar keluarnya tapi apakah kalian menjamin akan lancar keluar dari pinggiran luar ini tidak kenapa di permukaan ini pasti sudah sangat hitam kalau ini misalnya membran UF-nya putih pasti permukaannya ini lama-lama hitam permukaannya akan hitam maka ketika nanti hitam seperti ini makanya perlu didorong air dari dalam didorong air dari dalam untuk bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang nempel dari pinggir-pinggir permukaan pori-pori bagian dalam lubang dalam itulah backplusing tadi jadi backplusing itu mendorong air dari luar seperti ini hingga kotoran-kotoran di permukaan bagian dalam dari lubang tipa capilar ini akan bersih itu namanya backplusing ya backplusing jadi kalau plusing aja itu seperti apa plusing aja dia seperti ini kita balikkan lagi senormal kan ya kalau dia cuma hanya plusing saja maka kalian cukup buka ini buka stop keran yang ini aja ya kita buka ini oke bentar cukup buka ini aja stop keran ini aja kalian buka seperti ini maka akan keluarlah kotoran-kotoran yang menempel di dalam selongsong pipa kapiler UF itu ya akan keluarlah dia semua disitu keluarlah dia semua nah sampai kapan sampai betul-betul kotorannya udah gak ada lagi bersih maka kalian kunci lagi ini stop kerannya nah ketika kalian sudah kunci stop kerannya maka keluarlah air bersih gitu kalau kalian sudah kunci balik ini top kerannya ya seperti ini maka keluarlah air bersihnya kembali ini kalau back plusing eh kalau plusing itu namanya perawatan maintenance perawatan berkala perawatan agar membran UF jangan cepat sumbat maka kalian buatlah back plusing tapi ketika misalnya karena sering melakukan back plusing itu ya sering melakukan back plusing itu tapi lama-lama air juga mengecil sering melakukan plusing tadi air lama-lama mengecil maka kalian buatlah sistem back plusing seperti yang saya jelaskan tadi nah maka dibuat sistem back plusing dengan cara yaitu dibuka stop run bypass ini dibuka kemudian yang ini dikunci ini kunci kemudian back plusing dibuka dan yang ini dikunci oke kemudian karena back plusing ini dibuka nah ini dibuka gini contoh ya serak oke gak apa-apa nah ketika ini back plusing masuklah air dari pinggiran luar pinggiran luar menekan mendorong maka kotoran akan rontok di bagian permukaan dalam dari holopieber membran nah keluarlah disini dibuang karena ini dibuka jalurnya maka terhuang disini nah back plusing itulah yang membuat membran akan kembali minimal 80% kalau udah 70% atau 50% itu biasanya udah parah udah sangat parah disitulah kita buat sistem pencucian di dengan mengalirkan obat chemical di permukaan dalam dari holopieber membran atau di permukaan luar dari holopieber membran nah rangkaian back plusing dan back plusing inilah yang perlu kalian pasang di UF-UF kalian di instalasi UF kalian agar kalian bisa mendapatkan dua fungsi selain memplusing isi dalam dari lubang selongsong pipa kapiler UF dan juga bisa memback plusing kotoran luar dari pipa kapiler UF maka di dalam dan luar bisa bersih nah oke disini mungkin sudah paham kenapa stop kerannya saya buat seperti ini nah ketika kalian sudah siap dalam proses back plusing sebelum airnya kalian normalkan kembali ya sebelum air kembali ya kalian buangi dulu kotorannya ya ke jalur air bersih seperti ini nah ini jalur air bersih kalian buka lah yang bagian bawah itu namanya untuk membuang plusing air limbah atau pasrin kalian buka seperti ini karena agar sebelum airnya keluar dari output distribusi ini kalian buangin dulu sampai bersih sudah bersih kalian kunci ini maka dia akan keluar di jalur output nah airnya sudah betul-betul bersih mungkin disini sudah paham ya kenapa saya buat rangkaian instalasi pemipaan dari uf nya seperti ini karena masing-masing punya fungsinya nah silahkan kalian mencontoh seperti ini nah kemudian ada pertanyaan lagi bang kalau saya mau sederhanakan pipa uf nya rangkaian instalasi uf nya seperti ini saya hilangkan tabung medianya apakah bisa bang bisa kalian karena ada banyak rangkaian jenis rangkaian membran uf ya rangkaian penyaringan pemipaan bentuk membran uf oke sebentar sabar komputer saya lemot oke uf 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 oke nah ini ini rangkaian diagram uf kita ambil sebentar kalian saya harapkan kalian tidak jemuh dan bosan ya dengan edukasi saya ini tanpa musik ya tanpa ada background suara lain-lainnya ya karena memang belajar itu butuh fokus dan saya tidak suka ada musik di video saya memang oke ini rangkaian uf pertama ya kemudian kita buat lagi satu lagi cari rangkaian uf yang lain ini rangkaian uf yang kedua kemudian kita pindah dulu ini rangkaian uf yang ketiga oke yang dua ini kita geser jauh dulu dari sini tidak membingungkan 2000 oke kita dekatin oke sekarang ini rangkaian uf yang paling sederhana jadi langsung pompa kemudian uf ya pompa kemudian uf ada banyak rangkaian jenis rangkaian uf nah ini yang sederhana ini banyak diterapkan di negara tetangga kita Malaysia Thailand Filipina Vietnam ya mereka mau yang simple simple ya jadi uf hanya sebagai pengolahan air bersih saja walaupun bisa diminum tapi mereka hanya buat sebagai pengolahan air bersih minumnya mereka rebus atau mereka buat ke penyaringan air minum lain seperti air one rsing atau apa nah kalau kalian lihat perbedaan dua jenis perbedaan ini ini kalau kalian lihat inputnya sebelah kiri sorry inputnya di pinggir output tengah input pinggir output penggiran untuk bagian limbah input output limbah plusing itu di pinggir sama output limbah pasrin atau air bersih yang ingin dibuang dahulu itu di tengah nah ini tipe yang paling sederhana nah yang ini kebalikannya ini inputnya ngambil di tengah air bersihnya ngambil di pinggir paham yang ini inputnya ngambil di tengah air bersihnya ngambil di pinggir coba kalian simak diagram instalasi pemipaannya nah sama ini juga untuk bagian jalur limbah output plusing itu diambil dari tengah dan output pasrinnya diambil dari pinggir jadi sepasang nah ini menunjukkan UF itu bisa dua fungsi mau kalian ambil inputnya dari lubang tengah atau inputnya dari permukaan luar dari UF bisa sama aja bisa UF itu bisa in bisa out yang yang kalian terapkan itu in out nya bisa sesuka hati kalian yang penting jika lubang tengahnya in maka lubang tengahnya sebagai in maka lubang tengah di sisi lainnya itu sebagai plusing nya gitu harus kalian kunci seperti itu nah ini rangkaian paling sederhana dari UF jadi ini kita hanya fokus kepada UF ketika UF sumbat maka plusing back plusing plusing back plusing terus seperti itu plusing back plusing ketika sudah sumbat terpilihan ada dua mau cuci UF atau buang UF beli baru di Malaysia di Vietnam di Thailand mereka buang UF beli baru atau berikan kepada toko yang menjual jasa pencucian membran UF mereka gak mau repot gak mau pakai tabung media gak mau pakai housing filter karena mereka ingin tempatnya betul-betul smart jadi tergantung cara berpikir kalian tentang UF ini nah kalau kita kan UF ini sebenarnya UF ini murah ya murah kayak membrannya mungkin di Medan itu harganya 800-900 ribu kalau komplit sama casingnya ini 1.5 juta sampai 1.6 juta komplit jadi kalau di luar negeri sana di Malaysia kawan-kawan di Thailand mengatakan kami buang UF atau bawa ke toko yang jual jasa pencucian UF kami beli stok satu lagi kalau ini sumban kami pasang yang sudah dicuci ini dibuka jadi simple mereka simple mereka jadikan UF sebagai air bersih saja padahal airnya bisa di demonya air bisa langsung minum karena bakteri virus sudah tidak ada oke nah ini konsep yang input output bebas makanya kalian tidak usah berdebat si Fulan masukkan input dari tengah yang air bersih dari pinggir boleh si Ahlan mengambil air input dari pinggir air bersih dari tengah boleh untuk UF boleh mana aja boleh ya oke sekarang kita ke pembahasan ini nah ada juga UF dikasih pengaman selain dari tabung FRP nah tadi tabung FRP kan dikasih pengaman ada tabung FRP nya nah ini dia enggak enggak perlu ada pengaman tabung FRP dia cukup pakai housing filter saja ini saya hapus saja karena berat kali nah jadi yang ini yang ini lebih smart dia pakai housing 20 inci saja satu buah tapi dibuatkan sistem backwash sama pasrin ditabung housing 20 inci nya ya jadi ini isinya filter busa atau mungkin fitur etid refill yang bisa diisi carbon sama silika mungkin ya menjaga biar uf jangan berat kali mungkin kalian bisa menerapkan metode ini metode ini udah saya pernah saya bahas membuat backwash di dalam housing filter seperti apa seperti ini ya ini adalah contoh membuat sistem backwash di housing filter housing filter yang dipakai mau 10 inci 20 inci bebas jadi itu terpulang kepada kalian kalau saran saya yang 20 inci nah disini saya menepis kepada kawan-kawan yang masih suka pakai pipa PPC maaf bukan saya ingin intervensi atau apa kalau kalian tidak bisa membuat membuat filter dari pipa PPC itu ya kalian beli aja housing 20 inci housing 20 inci yang bagus kan itu 200 ribu yang paling bagus mungkin 250 ribu ya kemudian kalian tinggal beli catred refill aja catred refill yang bisa diisi ulang ya catred refill yang bisa diisi ulang dalamnya itu bisa kalian isi pasir bisa kalian isi karbon ya lalu kalian buat sistem instalasinya seperti ini nah ini simple ya banyak kali stop krannya ya namanya ini bisa plusing bisa back plusing bisa back was bisa pasrin gimana bang oke kita lihat nah ini yang kalau kalian lihat ini 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 namanya proses penyaringan karena ini input ciri-ciri housing filter ada input dia ada tombol pembuang angin di bagian input ini input ini in jadi ini in lalu yang sebelahnya ini out ini out ini out oke kita bahas ini air PDIM atau air air sumber masukan ini stop run setelah stop run ada T T ini sebagai T apa nih dikasih T dulu sebelum masuk input dari housing filter ini T untuk membuang back plusing sama plusing back host sama pasrin itu T dipasang disini lalu T yang di antara input sebelum stop run dengan output setelah stop run ini ini namanya apa stop run bypass jadi ini sebagai stop run bypass juga sebagai pengumpan mau untuk proses back plusing ini stop run bypass oke ini stop run bypass sebagai pengumpan jadi ketika kalian mau plusing sama back plusing misalnya ini saya cari contoh kan kalau misalnya kalian filter kotoran ngumpul dimana kotoran ngumpul di pinggiran luar dari sediment filter bener enggak atau kalau misalnya kalian pakai keter refill kotorannya akan ngumpul di bagian dalam atau di bagian bawah dari sediment filter dari keter refill kalian pokoknya kalau sedimen filter kotoran ngumpul di luar kan begitu di luar dari permukaan luar sedimen filter karena dalamnya adalah di lubang dalamnya adalah air hasil nah kalau sudah kotor kan sumbat airnya kecil selama ini kalau kalian tidak membuat sistem backwards begini kalian akan buka sedimen filter buang beli pasang baru bagaimana kalau kalian ingin hemat atau mungkin yang kalian di daerah yang agak susah cari filter atau kalian memang betul-betul ingin hemat tidak mau beli jadi kotor ya backwash cuci saja disini ada fasilitas cucinya jadi misalnya kalian ingin membackwash mendorong air bersih ke tengah agar kotoran yang di luar terbuang maka kalian cukup buka stop current bypass ini kalian buka stop current bypass seperti ini buka seperti ini nah ini stop current air masukkan kalian kunci ya stop current air masukkan di input dari apa kunci aja seperti ini misalnya ini contoh aja ya kunci nah ini yang untuk distribusi kalian kunci juga ini untuk distribusi kalian kunci nah yang untuk masuk ke apa ke output housing membran stop current buka nah ini stop current untuk limba pembuangan dari bagian jalur permukaan luar ini kalian buka seperti ini maka ya kalau kalian perhatikan air bersih air dari masukan yang mau ke housing filter itu diumpan ke output timpan output dorong lalu dia masuk ke lubang tengah dari sediment filter misalnya kalau ini sisinya sediment filter ketika mendorong lubang tengah sediment filter dan tertutup sama dop dari housing filter sarang housing filter maka air akan mendorong ke bagian dalam setiap permukaan bagian dalam sediment filter dan mendorong keluar nah keluar lah kotoran kotoran yang ada di pinggiran luar itu terdorong karena ini terkunci jalur input maka ini akan terbuka maka akan terbuang kemari jadi ini adalah lubang untuk dry nyesel lubang limbah jadi ini lubang limbah dari apa dari housing filter lubang limbah keluar dari sini begitu juga kalau kalian mau plusing lagi kan ini udah kalian back plusing ini namanya back plusing atau back wash ketika kalian sudah siap back wash kan itu pasti kotorannya masuk ke lubang tengah sementara lubang tengah kan adalah jalur air bersih misalnya kan gitu maka kalian tinggal membuka dahulu ini pembuangan yang untuk apa pembuangan yang untuk plusing ya buka ya pembuangan untuk plusing buka kemudian ya saya buka ini kunci dululah gitu ini kunci dulu gitu kunci ya seperti ini ya maka dia akan buangin sisa-sisa air yang kemasukan dari air yang belum diolah gitu sampai bersih nah ini kan namanya air pulsing disini masuk dorong dari dalam ya dari luar ya terus keluarlah kotoran-kotoran tadi mungkin waktu mendorong back pulsing keluar dulu disini dibuang sudah normal baru kunci gitu oke sudah normal baru kunci kembali nah ketika itu barulah terkirim air kemari ya disini airnya bersih inilah namanya pengaman pertama atau free filter pertama model housing 20 dan ini bisa kalian terapkan juga untuk housing 10 inci konsepnya ya ini model yang pengaman dari UF nya sebelum UF pakai housing 10 inci kalau yang ini kan housing 20 inci tapi ada backwash nya kalian bisa juga buat ini dengan sistem backwash juga untuk housing 10 inci nya seperti yang kalian lihat contoh di video eh di gambar yang ini oke nah sekarang kita bahas lagi misalnya sorry hang ya hang oke kita bahas ini jadi kita kurangin dulu bebannya berat kali bebannya oke kawan-kawan sudah setengah 12 malam sabar nah itu kalian lihat disini ya ini sesederhana sederhananya rangkaian instalasi dari uf sebaiknya kalian buat seperti ini atau seperti yang tadi housing 20 inci dikasih pengaturan bisa backwash pasrin gitu untuk free filter nya ya se-minimalnya kalau kalian dapat project ya paling buatlah seperti ini kalau kalian ingin juga ada strategi marketing untuk penjualan housing filter nya saya isi filter nya dari housing filter maka gak usah kalian buat sistem backwash nah tapi untuk diri kalian sendiri mau hemat atau gimana buat itu bang kalau saya pakai PPC dulu sebelum masuk UF gimana bang ya boleh boleh pakai PPC gitu kan diisi dengan pasir karbon baru masuk ke sini yang gak masalah boleh tapi karena UF ini dengan penyaringan yang seperti saya katakan pakai PPC atau sediment filter atau FRP sendiri belum bisa menghasilkan air yang benar-benar jernih dan bersih kalau sumber air bakunya parah ya misalnya parah seperti air yang berlumpur atau itu tetap finishingnya wajib pakai UF pakai UF ya pakai UF nah apalagi kalau kalian punya sumur bur dalam nih yang pakai pompa semersibel yang pompa tanam pompa celup istilahnya itu kan sering ada kasus airnya walaupun sudah dipasang tabung media FRP 1054 atau gimana itu kan akhirnya berlendir berlendir atau seperti misalnya jeli-jeli agar-agar nah kalian pasang UF karena itu penyebabnya ada spora spora itu bakteri bakteri itu bisa ditahan sama UF ini setelah melalui UF enggak ada lagi yang jeli-jeli berlendir itu enggak ada karena betul-betul ditahan bakterinya setelah water treatment ya tetap water treatment dari air sumur bur yang dalam pakai pompa semersibel itu finishing akhirnya coba deh pakai UF enggak ada lagi lendir-lendir agar-agar yang bikin membran cepat sumbat enggak ada dia sudah ditangkis sama UF oke nah inilah sekelumit pembahasan tentang sistem ultrafiltrasi ya menggunakan membran UF fungsi-fungsi dari pemimpaannya ya nah kalau rekomendasi saya pasanglah UF itu sesuai dengan kondisi dan fungsi UF itu ingin kalian fungsikan sebagai apa jika hanya sebagai air bersih saja maka bisa hanya pompa dan UF saja yang kalian pasang tapi kalau misalnya UF digunakan sebagai air minum atau sebagai finishing akhir dari sebuah WTP maka pasanglah pengaman-pengaman sebelum UF seperti tabung FRP 1054 ataupun misalnya housing filter 10 inci sebagai pengaman akhir jadi pasanglah seperti ini ini rekomendasi saya pasanglah UF anda seperti ini jika ingin penerapannya untuk diri kalian di rumah ya agar semuanya teratasi UF aman lifetime lebih panjang bisa backwash pasrin juga kemudian ada pengaman-pengaman seperti ini tabung media FRP jadi kalau dari sini kalian bisa tidak berani tidak langsung minum kalau saya berani karena UF sudah dipungsikan sebagai finishing akhir saya berani langsung minum kalau disimpan di tangki bang terus tangkin terjemur terus keluar itu gimana ya mungkin sebelum turun ke dalam rumah kalian pasang UV dulu pembunuh bakteri dulu agar ketika turun air yang terpanggang cahaya matahari mungkin terjadi bakteri juga telah turun dikasih UV lagi dia tidak ada lagi bakterinya terbunuh lagi apalagi dipasang lagi satu housing atau tiga housing filter dari tangki hasil sebelum didistribusikan ke rumah yang pastinya pilihan ada di tangan kalian mau menerapkan penerapan ultrafiltrasinya seperti apa mungkin ini saja kawan yang bisa saya berikan kepada kalian mudah-mudahan bisa banyak memberikan manfaat untuk kelanjutan video saya yang di awal tentang pembahasan kupas tuntas secara singkat penyaringan ultrafiltrasi menggunakan membran UF4040 oke kawan-kawan mudah-mudahan saja video saya ini bermanfaat video lanjutan saya ini bermanfaat kepada kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan kalian like yang bagi belum subscribe silahkan kalian subscribe video saya yang belum berlangganan atau ingin berlangganan dengan channel saya bisa kalian aktifkan lonceng dari berlangganan dari icon berlangganan di channel youtube saya dan kalian akan selalu mendapatkan berita-berita terbaru update-update terbaru dari wawasan ilmu pengetahuan tentang penyaring air mudah-mudahan saja apa yang saya bisa berikan bermanfaat bisa kalian share kepada kawan-kawan kalian semua terima kasih banyak atas segala perhatian kalian semua semoga apa yang kalian inginkan tercapai salam sukses dari saya jajak Allah jajak Allah khairan barak Allah fiqh barak Allah fiqh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.